Setelah sekian lama vakum, akhirnya kompetisi Liga Dangdut Indonesia atau Lida Indosiar 2020 digelar kembali yakni pada tanggal 6 September 2020, ajang paling bergensi tersebut dengan melibatkan 34 provinsi di Indonesia para peserta akan bersaing lagi untuk memperebutkan juara 1, 2 dan 3 nanti Kompetisi yang telah memasuki babak top 9 besar itu digelar dengan mematuhi protokol kesehatan COVID-19 Dipastikan ajang tersebut disiarkan tanpa penonton di studio Meskipun demikian, antusias masyarakat begitu besar untuk menunggu kompetisi itu dimulai seperti biasanya Sempat dihentikan beberapa bulan yang lalu karena wabah virus corona Namun para peserta bersyukur, dengan begitu mereka lebih leluasa untuk belajar vokal, pengamatan sebuah lagu dan juga mental Hal itu sesuai dengan apa yang dikatakan Harsiwi Ahmad selaku pimpinan ajang tersebut Kompetisi yang tak lama lagi akan digelar itu telah dipersiapkan dengan segala hal Baik itu persiapan panggung, dewan juri, host dan juga peserta Guna untuk menampilkan yang terbaik saat acara itu mulai live lagi Saat ini peserta yang tersisa di top 9 besar dan yang akan bersaing mati-matian memperebutkan juara satu adalah Bahacu, Hari, Gunawan, Nia, Meli, Dini, Jannah, Diyah dan Wulan Sedangkan juri yang akan menilai para peserta adalah Soimah, Inul Daratista, Nasar, Dewi Persik, Lesti Kejora, Fildan dan Reza Serta beberapa juri lainnya, serta dewan juri bagian fashion Sedangkan yang menjadi host dalam ajang tersebut masih tetap seperti biasanya Iaitu Irfan Hakim, Ramzi, Jerayut, Gilang Derga dan Rara Lida Irfan dan Ramzi mengatakan mereka akan membuat top 9 besar lebih heboh dari biasanya Meskipun tidak ada penonton di studio Begitulah persiapan kompetisi Liga Dangdut Indonesia yang akan digelar pada tanggal 6 September nanti Itu saja informasinya Jika ada kesalahan kami minta maaf Kami akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!